Intro Sugeng siang anak negeri, pripun kabare Apa itu? Hari ini, aku mau jalan-jalan ke Ambarawa Mau bikin olahan tradisional yang unik Yaitu olahan dari bunga eceng gondok Yang kalau di sini, disebut bengok Yuk kita lanjut buat olahan tradisional dari susu sapi Yang ini, rasanya enak tenan Anak negeri, ada yang tau buah pinahong gak? Nah, kali ini, aku mau membuat kudapan dari buah pinahong Mau tau resep dan cara buatnya? Tetap di Jijana Negeri Karena alam memberikan banyak mensaat Sugeng siang sedulur Namaku Afif Amar Aku lahir dan besar di Jawa Tengah Sekarang aku lagi main ke Ambarawa, Kabupaten Semarang Udah lama, aku gak main kesini Oh iya, aku juga mau main dengan teman kecilku Mana sih si Kiki? Katanya mau tungguin di sekitar Rawat Aku gak keliatan yuk Aduh, Afif mana sih? Ditungguin dari tadi gak dateng-dateng Keburu panas nanti cuacanya Nah, itu dia si Kiki Woy, golek kuat mau aku Aku yung entah nih kuat loh Panas sih loh Yowes, tanya dia lagi Ayo, tajak golek bengok yuk Ayo, kita kena kena bawa yuk Yuk, kena kena woy Aku dan Kiki lagi membicarakan masa lalu Sambil menikmati indahnya pemandangan Rawat Pening Rawat Pening adalah salah satu danau alam Yang berada di sekitar wilayah administrasi Kabupaten Semarang Danau yang luasnya lebih dari 2.500 hektare ini Berada di kawasan Ambarawa, Tuntang, Banyu Biru, dan Bawet Woy, Soki, denger lagi Eh, Ki Itu bapak-bapak lagi apa yuk? Oh, kayaknya lagi ngecek iki Aku bantuin bapak-bapak dulu yuk Oke, hati-hati Oh iya, Pep Kalau gitu aku tinggal dulu ya Aku mau lanjut cari kembang bengok Tak tinggal golek kembang bengok se ya Sip Hati-hati yuk Ntar tak bawa inwes ikannya Kalau dapet banyak Ada berbagai cara masyarakat di sekitar Rawat Pening dalam mencari ikan Salah satunya Yoiki Ngecek Sekarang lagi ngebantuin bapak-bapak disini Mau menangkap ikan Yaitu dengan cara ngecek Nah, caranya itu dengan jaring ngecek ini Nah, ini kita taruh Mengutari tempat yang mau kita nangkap ikan Ayo, Pak Ngecek menggunakan bantuan jaring yang sangat panjang Dari 50 hingga ratusan meter lho Tergantung luas area yang digunakan untuk ngecek Pertama, pasang dulu jaring yang disiapkan Melingkari area sasaran Nah, lokasi untuk mencari ikan dengan ngecek seperti ini Biasanya di area rawa yang cukup dangkal Yang dipenuhi banyak eceng gondok Karena di akar-akar eceng gondok seperti ini Sering jadi sarah ikan untuk bersembunyi Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Ada beberapa tahap dalam menangkap ikan dengan ngecek Nah, setelah tadi memasang jaring Selanjutnya itu menyingkirkan eceng gondok Karena biasanya ikan-ikan tersembunyi di bawah eceng gondok ini Nah, ini kita singkirkan biar mudah menangkapnya Ayo, Pak, terus, Pak Singkir, Pak Nah, sambil membuang eceng gondok dari dalam lingkaran jaring Kita juga harus nebuk-nebuk air seperti ini Sampai menimbulkan bunyi yang cukup keras Baik, Kiki Alasan kenapa disebut dengan cara ngecek Yuk, karena bunyi airnya, Yuk Ternyata susah banget Ini ada triknya loh Biar bunyi gini Nah, ini gunanya apa? Menembulkan air ini Agar ikan itu dia turun dari eceng gondoknya Jadi, mudah untuk ditangkapnya Ayo, Pak, terus, Pak Selain itu, dengan menepuk-nepuk air begini Tujuannya agar ikan takut Jadi, yuk berkumpul ke arah jaring yang sudah dipasang Jadi, lebih gampang yuk ngambilnya Jaring yang dibentang melingkar Semakin lama, harus semakin dipersempit areanya Oh iya Kalau eceng gondok yang berada di tengah kepungan jaring mulai habis Biasanya, warga setempat juga mengambil ikan dengan tangan kosong Istilahnya, go-go Karena, biasanya udah mulai banyak ikan yang terjebak di sekitar jaring Aku yuk jelas gak mau kalah Bila perlu sambil nyelem Demi mengambil ikan buruan Sip Sekarang, jaring sudah mulai sempit Sekarang, saatnya tahapan nyarung Ayo, Pak, terus, Pak Nah, kali ini tahap nyarung Gunanya apa? Jaring yang sudah terkumpul tadi Ini kita sarungin pakai jaring satunya Ini gunanya agar ikan nanti terangkat semua Ayo, Pak, terus, Pak Kumpul terus sini Disebut nyarung Karena tahapan yang kedua ini Jaring yang digunakan bentuknya menyerupai sarung Nah, kalau jaring yang pertama fungsinya untuk mengepung Jaring sarung ini berfungsi untuk mengambil ikan Dari dalam air ke atas perahu Ini apa saja, Pak? Ini nila Ini gede-gede banget, Pak Ini nila, ini wat ricu Ini beli juga Sebenarnya menangkap ikan dengan cara ngeceh ini Buat warga sekitar Tadi Nah, ini nih yang kita cari Ini namanya tanaman bengok Ini yang kita ambil cuma bunganya aja Karena daun sama batangnya beracun Ini nanti kita masak sama wadar hijaunya Sebenarnya enggak beracun, yo Tapi sifat dari batang dan akare cenggondok Yang bisa menyerap polutan dari dalam air Ya, kalau kadar airnya jelek Bukan tidak mungkin Mengandung zat yang tidak baik untuk tubuh Beda cerita kalau bunganya Sudah pasti aman dan ikmat, Ki Makan nih, boleh si ngakeh, yo Sip Ikan wadar hijaunya sudah ada Bunga bengoknya juga sudah siap Sekarang, kita mau masak garang asem wadar hija Aku tak bersihin ikan wadar hijaunya dulu, yo Biar keki dan ibu yang ngurus bahan lainnya Jadi sebenarnya, ikan wadar hijau ini Masih satu keluarga dengan ikan emas Nah, yang membedakan Untuk ikan wadar hijau ini Ukurannya lebih kecil Dan dari segi warnanya dia lebih Warna-warna hijau seperti ini Ikan wadar hijau ini Termasuk jenis wadar yang bisa tumbuh agak besar Dibanding dengan wadar jenis lainnya Panjangnya bisa sampai setelah patangan orang dewasa Dulu, populasi wadar hijau cukup banyak di sini Tapi sekarang, ikan endemik rawa pening ini Sumit dicari Salah satu penyebabnya adalah Berkembangnya ikan predator liar Di perairan rawa pening Kalau tugasku, yo jelas bersihin bunga bengok ini Bunga yang berwarna ungu ini Termasuk bunga majemuk Oh iya Karena identik dengan tanaman air Si cantik ungu ini Tidak tahan dengan matahari, yo Saat pagi dia akan mekar Dan segera layu saat sore hari Nah bunga bengok ini Rasanya itu cenderung tawar Dan belum banyak orang yang tahu Kalau ini itu bisa dimasak Salah satunya bisa dimasak buat garang asem Pep, gue duain rap, Pep Tantainnya gitu Manfaatnya oke atau? Jelas, oke Garang asem adalah salah satu makanan khas Jawa Tengah Makanan yang berkembang di pesisir Jawa Tengah ini Biasanya menggunakan bumbu pedas dan asam Yang masih seger Semua bumbu seperti bawang merah Bawang putih, cabai, sereh, salam, dan tomat Cukup diiris lebih dulu, yo Oh iya Selain bumbu iris Ada juga santan kelapa Nah santan ini Juga harus dalam keadaan segar Semua bumbu dan santan Diatuk jadi satu Terus tambahkan gula dan garap secukupnya Hal berikutnya adalah membungkus ikan Kuah santan dan bumbu iris Serta bunga bengok dengan daun pisang Awas hati-hati Gak sembarang orang loh bisa membungkusnya Soalnya kuah santannya jangan sampai bocor, yo Sip, terakhir tinggal dikukus sampai mateng Gara gak semua derijo dengan kembang bengok ini Cukup dikukus sekitar 10 sampai 15 menit Ukuran water ijo yang cukup kecil Gak butuh waktu lama Biar dikukus sampai mateng Oh iyo Ciri-ciri makanan yang dikukus dengan dibungkus daun pisang ini Kalau sudah mateng Biasanya sudah tidak ada uap air yang menempel pada daun pisangnya Sip, us mateng ini Karangasem water ijo kembang bengok Siap disantam Setelah saya cobain rasa dari ikan water ijo ini Rasanya dia gurih Dan tekstur dari dagingnya dia itu lunak Jadi empuk gitu Ini bumbunya asam seger Ini bumbunya seger banget Tambah 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 Karena bumbu dan semua bahan dimasak dalam keadaan seger Rasanya yujulah seger banget iki Belum lagi tambahan bunga bengoknya ini Ternyata efektif untuk menyerap rasa amis dari ikannya Jadi makin gantem yo Lur Dari lareng gunung berbapu dan merapi Kita geser sedikit Ke desa yang memiliki danau super cantik Ayo Ada yang bisa tebak Aku lagi ada di mana Sekarang kita lagi berada di pinggiran Waduk Waduk Selintang ya bu ya Ini suasanya seger banget ibu Iya semeriling Nah ini juga lagi ngupas kelapa muda Kira-kira mau jadi apa ya bu Apa ya Kira-kira mau jadi apa ya Penasaran ibu ya ibu Makannya boleh bantu Wess tak ngupasnya sih ibu ya Ya Nah ngupas hati-hati ya mas ya Siap bu Wess Nanti aku ceritain Keistimewaan desaku mejing Sekarang Aku mau motong-motong Kelapa muda ini dulu Hehehe Apanya sih Mau dijadikan campuran makanan yang enak Eh Tapi minum air kelapanya dulu Ah Sayang kalau tumpah-tumpah Ih kok dinimit terus tuh mas Gila Eh Jangan minum air kelapa terus Thomas Gak kelar-kelar nanti ngupas kelapanya Ini loh Aku sama ibu-ibu lagi siapin bahan lainnya Bagian ku yu ini Ngupas ubi rambatnya Nah jadi sebenarnya ini adalah bahan utamanya Mau diolah menjadi biji salad atau Gecol Gila mas Medi gawe Gecol Aku ngerti Enak lah Wala Jadi gecol tuh Tau aku Gecol atau biji salad adalah makanan yang terbuat dari ubi Sebagai bahan bakunya Dibentuk bulat-bulat Kemudian dihidangkan dengan santan manis Bener toh? Tapi ada banyak tahapan Sampai ubinya bisa jadi bentuk bulat-bulat Siap santap Nih udah matang ubi rambatnya Harus langsung ditumbuk selagi panas Kalau udah dingin Teksturnya udah lebih keras yu Susah menyatu dengan bahan lainnya juga Bantuin halusin ubinya ya mas Gampang Sini Aku bantuin Urusan gini doang sih Gampang Pelatan yuk Hehehe Oh iya Sambil kita cetak bulat-bulat Ubinya Si ibu lagi buat kuah gecolnya Mirip seperti juru yuk Karena terbuat dari campuran santan Dan gula yang dipanaskan Ya wis ini Aku rebusin dulu Sekarang ini tahap merebus Hasil ulenan dari ketila ibu ya Nah ini kalau udah matang Biasanya bakal ngambang sendiri seperti ini Iya Ini sebagian udah matang atau bu Sudah ini Mungkin bu Tambah ibu Jadi hampir sama seperti masak klepon yuk Langsung angkat tuh Gecol yang sudah mengapung Alias sudah matang Sip Langsung kita hidangkan saja Tinggal campurkan gecol yang sudah matang Dan juru Kedalam kelapa mudanya Pie Bagus tuh hasil inovasiku sama ibu-ibu ini Hehehe Hehehe Ya wis Percaya aku saiki Apalagi bukan cuma tampilannya yang cakep Rasanya juga enak banget Rasa dari si degan gecol ini Rasanya dia manis Gurih Dan ini ada lembut-lembutnya Tapi ini nih yang bikin seger Kuah dari santannya ini mbak ya Nah Ditambah ini loh mas degannya sekalian Tambah gurih Ini ya tegan ini Cus banget loh Ayo mam Dimakan dengan degannya langsung Rasanya jadi lebih nikmat Karena alam memberikan banyak manfaat Terima kasih telah menonton! aku tenang pak yuk pak hati-hati kita beri kemana beri ke pak belum sah rasanya kalau ke Boyerali belum merasain susu dari sapinya langsung lebih seger sih pak wis apa ntar habis semua susunya aku minum aku kesini kan mau minta susu seger khas Boyolali nah sudah penuh aku bawa pulang mau apolah jadi makanan yang spesial mbak ini tak gawin susu ini mas suwi banget loh halah kepi itu gering aku aku ya kesel kalau susu dipanaskan seperti ini kira-kira mau dimasak jadi apa yuk wah kalau ngomongin Boyolali gak lepas dengan susu nah seperti ini sapi ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan kali ini bakal kita olah menjadi jenang untuk membuat jenang susu ini harus dipanaskan dulu susu sapinya sampai mendidih pada dasarnya jenang adalah jenang tradisional khas jawa yang selalu hadir dalam setiap tradisi sejak jaman itu sampai masa sekarang nah selain susu segar kita juga menggunakan bahan campuran lainnya seperti wortel untuk pewarna tepung ketan dan gula pasir kalau biasanya jenang susu hanya terdapat warna putih dan merah dari gula merah nah kalau disini ini terdapat berbagai macam warna ada warna orang dari wortel dan ini ada pandan ya mbak ya dan itu juga ada biru dari kembang talang ini jadinya warna cantik-cantik semua kayak sopoh mbak kayak aku lah mau sopoh mbak kayak aku eh mbak ngunduk terus udah gak usah godain terus itu urusin wortelnya dulu aja biar cepat jadi pewarna alaminya tenang urusan wortel gampang beres cuma harus diparut sampai halus toh terus diambil airnya gini kan gampang itu tuh nyari warna dari pandannya yang lebih susah gak susah-susah amat kok pokoknya harus dihaluskan dulu bisa ditumbuk bisa juga diiris tipis seperti ini terus tambah dengan sedikit air terus dibejek-bejek yuk sampai keluar warna hijaunya paling gampang yuk tetep mbak Fira itu loh yang lagi bikin pewarna biru cukup pakai bunga telang kering kemudian diseduh dengan air panas tuh langsung jadi warna biru alaminya nah wis dati ki warna alaminya bagus-bagus toh paling bagus yuk tetep warna buatanku beres bahan lainnya seperti tepung ketan tepung beras dan gula pasir dicampur jadi satu sampai benar-benar rata oh iya kalau biasanya jendang tradisional menggunakan gula merah kali ini kita pakai gula pasir biar bisa dipadukan dengan pewarna yang kita buat tadi soal rasa tetep enak kok sudah mendidih ini mbak susunya sini kita masukkan bahan lainnya jangan lupa sambil langsung diaduk-aduk biar tidak ada bagian yang menggumpal nah kalau sudah tercampur langsung tambahkan pewarna alaminya terus aduk-aduk sampai matang oh iya bahan lain yang tidak kalah penting dalam pembuatan jenang sebenarnya adalah santan tapi kalau jenang susu seperti ini enggak perlu pakai santan susu segernya bisa digunakan sebagai pengganti santannya langsung saja kalau sudah mateng cetak dalam wadah nah karena kita mau bikin kombinasi warna langsung saja kita campur sampai semua warnanya bersatu selamat menikmati selamat menikmati siap kita nikmati rasa dari jenang susu ini emang rasa susunya lebih dominan ya mbak ya dan ini ada manis seperti itu ya mbak ya nah karena lebih banyak susu teksturnya ini jadi lebih lembek malah seperti jenang susu makanya enggak bisa benar-benar jadi keras yuk teksturnya akan lebih lembut dan lembek seperti ini makanya makannya juga lebih baik dengan sendok begini bikin jenang susu sudah kira-kira susu sapi ini bisa kita olah jadi apa lagi yuk masih berurusan dengan susu nah kali ini bakal kita olah dengan beras ketan kira-kira mau jadi apa ya mbak ini aku gak boleh noponnya toh ah rahasia kan lo tuh ayo mas aduh iya taiki udah toh percaya aja pokoknya nanti jadi makanan yang enak banget yowes aku masak dulu yuk beras ketannya sampai mateng toh sampai jadi nasi ketan kan sip gampang nah aku sama mbak Nuni ngurus kelapa gula merah dan beberapa jenis buah ini sebagai bahan tambahannya nah jadi sebenernya beras ketan tadi itu mau dibuat jada tapi beda dari jada biasanya karena dicampur dengan susu dan juga buah-buahan walah mau dibuat jadi jada toh tau aku jada kan salah satu makanan khas selopuyolali ini biasanya selain ada beras ketan yang dimasak ada juga tambahan parutan kelapanya toh nah udah mateng beras ketannya aku akar dulu yuk terus diapain lagi mbak kalau udah mateng ketannya langsung tumbuk jangan lupa campurin dengan parutan kelapa siap sini mbak Nuni minta parutan kelapanya ciri khas jada yuk seperti ini nasi ketan dan parutan kelapa yang ditumbuk sampai halus jadi satu nah kamu lagi apa sih mbak aku bikin curuh susu iki loh mas buat dihidangkan dengan jadahnya nanti curuh biasanya terbuat dari gula merah yang dicairkan kali ini gula merah dicairkan dalam susu yang sudah dipanaskan nanti kalau udah matang baru deh ditambah dengan campuran buah yang lagi dipotongin sama mbak Nuni potongan buahnya bebas loh ya paling enak sih potongan apel ini karena rasanya sangat pas disatukan dengan susu dan gula merahnya yowes aku tak nerusin bikin jadahnya yow setelah ditumbuk sampai halus campuran ketan dan parutan kelapa ini sebenarnya bisa langsung dicetak tapi kita mau bikin varian rasa yang macem-macem yow setelah jadi tinggal dipotong-potong jadi porsi yang lebih tipis oh iya kasih tusukan yow soalnya mau aku bakar oke nih mbak Bistra bantuin bakar jadah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Aku sama anak-anak ini mau cari buah binaun dulu Buat bahan campuran pembuatan apem Kamu langsung wae ke Ibu Sol Siap Yuk Cah cari buah binaungnya Nah sekarang kita lagi cari buah binaung Ini untuk bahan campuran untuk membuat apem pasung Eh ini kurang oke loh Ayo gw liat nih rana yuk Binaung merupakan tanaman merambat yang sering ditanam di pekarangan rumah Gak heran yulur Lawung tanaman ini termasuk sebagai tanaman obat Selain bisa diolah Ternyata buah binaung ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati luka luar Nah ini kebetulan habis main Let's get Kita ubatannya yul Selain buahnya Daungnya juga bisa loh Digunakan sebagai obat Karena bisa sebagai antibakteri Antioxidan Dan anti-inflamasi Yuk go balik Nyoki Buah binaungnya Dapet banyak toh Tuh Kamu dikumas Buah binaungnya Terus ya mas Siap Sekalian tak panasin yuk airnya Nah tanaman binaung ini selain bisa dibuat jamu Bisa juga dibuat warna makanan Karena warnanya sangat pekat Makanya tak cariin yang banyak kui Biar makin mantep warna nih Gak susah kok Cukup dipenyet-penyet gitu aja Udah keluar semua warnanya Nah bahan warna dari binaung ini Bisa langsung ditambahkan ke dalam adonan yang sudah mengembang Untuk apem pasung ini Ada beberapa warna yuk Ada yang merah Kuning Hijau Dan original Setelah adonan jadi Tinggal dimasukkan dalam cetakan kerucut dari daun pisang Oh iya Selain buat warna Kuih binaungnya juga bisa loh Buat tambahan topping di atasnya Mas Kip Kisah semateng Sip Nah kuis Kini Dan dikukus Oh iya Masa apem ini Cukup lama yuk Minimal butuh waktu setengah jam Sampai benar-benar matang Dan mengembang Wow Setelah itu Baru deh Apem pasung siap dihidangkan Sip Yuk Kita icipi dulu Sebelum dibawa ke acara susu uangan Jadi apem pasung ini merupakan jajanan khas dari Jawa Dan biasanya apem pasung ini jajanan yang wajib ada di acara susu uangan Untuk rasanya dia manis dan lembut Sebenarnya di beberapa tempat apem berbentuk kerucut ini identik dengan acara kematian masyarakat Jawa Tapi di daerah lain Biasanya ada juga yuk Pada tradisi ruahan sebelum Ramadan Selamat menikmati